Kita beralih ke informasi lainnya, Pemirsa Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Kota Bandung menegaskan penyebab banjir bandang yang melanda kawasan Cicahum Kota Bandung disebabkan oleh terbentuknya awan kumulonimbus di kawasan Bandung Utara yang menyebabkan hujan dengan intensitas tinggi. Selain itu juga faktor kontur tanah yang sudah beralih lahan menjadi faktor terjadinya banjir bandang di Kota Bandung selasa kemarin. Pemirsa Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Kota Bandung menyatakan penyebab banjir bandang yang melanda Bandung pada selasa kemarin disebabkan oleh terbentuknya awan kumulonimbus di wilayah Bandung Utara sehingga menimbulkan intensitas hujan yang tinggi. Faktor konstruksi tanah menyebabkan tanah atau pohonan tidak kuat menahan resapan air sehingga air pun membrudak ke bagian bawah dan memicu banjir bandang. BMKG mengimbau kepada seluruh masyarakat Bandung agar tetap puas pada karena di awal hingga akhir bulan Maret ini merupakan puncak musim hujan. Bahwa kita ini mungkin beberapa hari sempat ada tidak hujan, kalau lebih tiga hari tapi kami yakinkan bahwa, sampaikan juga bahwa ini adalah masih berada dalam periode musim hujan sampai dengan bulan Mei, nanti mungkin tutup awal musim kemarau kita akan rata-rata secara umum biasanya dimulai di awal Juni kita juga akan nanti sampaikan untuk informasi perakhiran awal musim kemarau kemudian untuk wilayah Bandung Raya sendiri secara klimatologi kita punya data untuk klimatologi ini 30 tahun dinormalkan bahwa pada bulan Maret ini masih merupakan puncak curah hujan yaitu curah hujan dengan tertinggi pada saat bulan Maret sehingga kemarin dengan dasis kemarin itu adalah adanya pembentukan awan kumulonimus atau awan Sibi yang secara lokal terjadi di wilayah Kabahasan Bandung Nkara atau KPU dimana pada saat sekitar jam 3 sore itu terlihat dari pantauan citra rata terbentuknya ada potensi awan kumulonimus tadi yang berpotensi untuk terjadinya hujan dengan intensitas sedang kadang hingga dengan sangat lebar diharapkan warga pun akan selalu waspada dengan intensitas hujan yang cukup tinggi pada puncak musim penghujan ini Yuwana Kurniawan, Bandung TV